Pemirsa angka kasus positif COVID-19 di tanah air tembus 200 ribu kasus. Bali menjadi daerah yang mengalami kenaikan kasus hingga 100 persen. Kasus COVID-19 di tanah air telah menembus angka 200 ribu kasus setelah bertambah 3.046 kasus selasa kemarin. Satgas penanganan COVID-19 mencatat, kasus positif bertambah 18,6 persen dalam seminggu terakhir. Sementara angka sembuh menurun 13,64 persen dan angka meninggal meningkat 3 persen. Satgas juga mencatat, Bali mengalami kenaikan kasus mencapai 100 persen. Di susul Sulawesi Selatan, 84,4 persen. Lalu Riau, 68,5 persen. Dan DKI Jakarta, 31 persen. Pemerintah kembali mengingatkan warga untuk memakai masker untuk menekan COVID-19 di tanah air. Kami mohon agar saudara-saudara sekalian betul-betul dapat disiplin menerapkan penggunaan masker. Dan mayoritas masyarakat, paling tidak sekitar 70-75 persen menggunakan masker secara tertib. Dan ini betul-betul bisa menurunkan kasus di Indonesia. Mari kita buktikan ini menjadi target kita bersama karena kita ingin melindungi diri dan kita ingin melindungi negeri. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 lalu. Saat itu Presiden mengumumkan dua pasien positif COVID-19 dari klaster luar negeri. Kedua pasien merupakan ibu dan anak warga Depok Jawa Barat dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Sejak 2 Maret, tren penambahan pasien positif COVID-19 di tanah air terus melesat dan belum menunjukkan fase melandai, bahkan turun. Sejumlah rekor terjadi sepanjang pandemi. Di antaranya, jumlah pasien positif COVID-19 mencapai 100 ribu pasien pada 27 Juli. Hingga sederet rekor harian di mana penambahan pasien mencapai ribuan orang dalam satu hari. Dan puncaknya, 8 September 2020, di mana jumlah pasien COVID-19 menembus 200 ribu orang. Bila tak segera ditangani dan diredam, peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 di tanah air akan berdampak pada makin memberudaknya pasien di Rumah Sakit Rujukan, yang kini makin kewalahan menampung pasien. Tanya itu peningkatan kasus COVID-19 yang berujung kematian, membuat lahan makam khusus COVID-19 tak lagi mampu menampung jenazah pasien. Tim Liputan I News melaporkan.